Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita berjalan kembali Masih dalam kegiatan Tiraus Aslamnya Pada tema Tauharo Dan kita sudah selesaikan wudu dan tayamum Bunda yang ketigaan terakhir adalah Mandi besar atau mandi wajib Saya mandi besar ini ada dua Ada yang wajib, ada yang sunnah Kita kasih judul mandi besar saja Baik yang wajib ataupun yang sunnah Mandi besar ini Sudah kita tentukan Mandi besar itu suatu hal yang Wajib ketika kita beradas besar Hadas besar itu apa saja Besarnya ketika kita junub Atau kalau perempuan ketika datang bulan Atau nifas orang yang sedang Darah yang keluar ketika melahirkan Atau ketika ada orang yang meninggal Maka harus di Mandiin atau mandi jenazah Mandi besar itu kita sebut dengan mandi besar Kita akan percepat saja ya Sebab nanti tidak membuang waktu Mandi adalah meratakan Air ke seluruh tubuh dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar Seperti lagi mandi besar ini ada solusi untuk hadas besar Mandi besar atau mandi junub Mandi junub ini bagian saja ya Bagian dari mandi besar Mandi besar diantaranya mandi junub Merupakan syariat yang wajib dilakukan seorang muslim Ketika suatu hal terjadi padanya Seperti keluar air mani Kemudian pertemunya dua kemaluan Walaupun tidak keluar air mani itu Kemudian berhentinya darah haid Dan nifas Atau mungkin ada yang meninggal Maka solusinya untuk menyelesaikan hadas besar ini semuanya adalah dengan Mandi besar Dan ini wajib mandinya Maka sebut dengan mandi wajib Karena hal-hal yang tadi disebutkan Keluaran darah haid, nifas, dan lain sebagainya Kemudian keluaran mani Junub, dan lain sebagainya itu adalah Wajib Hukumnya wajib Yang kita sebut dengan langsung mandi wajib Mandi wajib yang ini menuangkan air ke seluruh badan Dengan tata cara yang khusus tentunya Nah sekali lagi Apa yang kita sampaikan disini tentunya Secara umumarnya Sesuai dengan Paham Ahlu sunnah ya Imam Shafi'i terutama Nah Walaupun demikian Kita tetap akan berikan juga Cara-cara ahlul bet Bagi mereka yang Menganut acara ahlul bet Ya Nah ini mandi sunnah Mandi untuk sholat Jumat Mandi untuk sholat dari raya Sadar Dari kehilangan kesadaran Akibat Pingsan Gila dan lain sebagainya ini Malaf Orang baru masuk Islam Sunnahkan untuk mandi sunnah ya Setelah mandikan mayat Atau jenazah Ini disunnahkan ya Nah waktu kita itu Di ahlul bet itu Mandi karena menyentuh Mayat Ya itu Mayat yang sudah dingin Mayat yang sudah dingin Kita sentuh Nah kita wajib Mandi Bukan sunnah lagi Tapi wajib Wajib karena Mandi karena menyentuh Mayat ya Itu Nah waktu jauh sunnah Setelah mandikan mayat Nah itu Kalau mandi mayat Menyentuh otomatis ya Namanya Hukumnya sunnah Kalau jauh sunnah Akudah saat hendak ikhraf Itu ada Aturan Sunnahkan mandi dulu Ketika akan syaih Ketika hendak tawaf Dan sebagainya Masih banyak lagi Mandi-mandi sunnah Itu diantaranya itu Kemudian apa saja Yang dilarang ketika Orang sedang junub Ya itu Atau orang yang sedang Terkena Kewajiban Mandi wajib Itu ya Itu Itu sholat Orang Masih dalam tanggungan Wajib-wajib Ya itu Atau hadas besar Maka Dia tidak boleh Sholat Tawaf Masuk masjid Dilawatul Quran Ya Menjentuh mushaf Itu tidak Boleh Ya Nah ini selingan saja Kita langsung aja ke pokoknya Rukut Mandi wajib Yang pertama adalah Niat Jika seorang Dikanakan juduk Hayat nifas Sima Dan lain sebagainya Ya Maka Dia harus Niat dulu Ketika ingin Mandi wajib Nah itu Guslah Apa Nah itu Nah itu Guslal junub Nah itu Guslah Hayat Nah itu Guslan nifas Nah itu Guslal mayid Namanya ya Ruf'il hadasil akbar Fardol Nah kemudian Ini niat yang pertama Rukun Yang kedua Membasuh Atau menjeram badan Kemudian menghilangkan Naksis yang ada di badan Ini sebelumnya Ini Ini rukun-rukun yang harus dilakukan Kemudian Kemudian meratakan air ke seluruh badan Rambut dan selah-selahnya Selah-selah rambutnya Itu ya Nanti dengan cara-cara yang ada Ini masih rukunnya Rukun itu hal yang wajib Yang harus dilakukan Itu Tidak boleh tidak Kalau kita masih ada Naksis di badan kita Ya harus dilakukan dulu Baru kita mandi Itu Nah ini tata cara Mandi Wajib Yang pertama disunahkan Menghadap Qiblat Kemudian berniat Ini ada di Nah itu Guslal janabati Ruf'il hadasil akbari Nilfardalillahi ta'ala Ya kan itu Untuk yang dihalusunah Nanti yang dihalusunah Nanti ada cara sendiri ya Nanti kita akan sedikit Jelaskan Kemudian Membasuh kedua telapak tangan Tiga kali Mencuci kemaluan dan dupur Dengan tangan kiri Hingga bersih Kemudian mencuci telapak tangan Hingga bersih Setelah memegang tadi Memegang kemaluan tadi Maka dicuci Dengan sabun Dengan tanah Boleh ya Setelah itu Kita langsung mulai Perbudu Perbudu Seperti yang Sudah pernah kita lewatkan ya Kita pelajari perbudu Cara-cananya Sunah-sunahnya juga ada Silahkan Nah perbudu Nah dalam perbudu ini Kita lakukan seperti Kita perbudu Kecuali yang terakhir Membasuh kaki Kita tahan dulu Jangan kita lakukan ya Itu nanti sebagai penutup Nah itu Sebaik penutup Jadi ketika berbudu Semua yang kita lakukan Cara-cara budu Kecuali membasuh kaki Itu di Di cancel dulu Nah ya Ditahan dulu Tidak dilakukan Karena itu nanti buat penutupnya Setelah berbudu Kecuali membasuh kaki Baru kita membasahi Selasara rambut Dengan jari-jari tangan Kita ya Hingga kulit kepala Kita basah Nah artinya ya Kita mengambil air ya Ngambil air di Tangan kita Atau kita sirami air kita Tangan kita Jari-jari kita Kita sirami pakai air Kemudian kita Tampil ke kepala kita Kemudian kita Basahi Selasara rambut kita Dengan jari-jari kita Kita basahi Selasara rambut kita Dengan jari kita Sampai Mengenang ke kulit Kepala kita Sampai semua kulit kepala kita Itu basah semuanya Setelah selesai Dan baru kita Menyiram kepala kita Tiga kali Menyiram kepala kita Tiga kali Kita siram Tiga kali Kayungan Tiga kali Kayung Tiga siraman Sudah cukup Setelah itu Kita langsung Kepada menyiram Dari ujung kepala kita Keseluruh tubuh kita Dan disunahkan Dari arah kanan Atau sebelah kanan Sisi kanan dulu Itu Ini ada sedikit perbedaan Dengan alubet Tentunya kita Sampai ke nanti Itu Nah setelah kita Menyeram semuanya Dari kepala Sampai Ke ujung kapit Dengan kita Mengusap-usap lagi Dengan tangan kita Sampai betul-betul Semuanya itu Terkena air Ketia kita Bawah ketia kita Semuanya Bagian-bagian Selangkangan Itu Di arah kemaluan Semuanya Terkena semuanya Dengan air itu Nah itu Dipastikan harus Kena itu Sebelah kanan Kemudian setelah itu Baru sebelah kiri Setelah selesai Baru tadi Kita wujudkan Masih ada yang kurang Tadi ya Membasuh kakinya Kita Tahan Kita akhirkan Nah ini sebagai penutup Itu apa Membasuh kedua Telapak kaki kita Sampai Manta kaki Itu Dimulai dari sebelah kanan Kemudian baru Sebelah kiri Tentunya Secara secara jari-jari Juga harus Dibasuh ya Sampai Sampai terkena air Semuanya Nah ini Tata cara mandi Wajib Menurut Ahlu sunnah Nah kita sedikit Mungkin Video ya Tayangan video Supaya Baru jelas Materi saja Nanti kita pindah Ke Cara-cara Ahlu bed Secara singkat juga Yuk belanja Di Fit Store Tata cara Mandi Junuk Pertama Baca Bismillah Sebelum masuk Kamar mandi Kedua Tuangkan air Dan cuci kedua tangan Ketiga Ambil air Dengan tangan kanan Atau gayung Untuk mencuci kemaluan Dengan tangan kiri Keempat Bersihkan kotoran kemaluan Yang menempel Pada tangan kiri Dengan menggosokkannya Ke lantai Atau menggunakan sabun Kelima Kumur dan hirup air Kedalam hidung Kemudian wudu Tanpa mencuci kaki Karena bagian ini Diakhirkan Keenat Selah pangkal rambut Dan basahi dengan air Hingga membasahi Seluruh kepala dan rambut Ketujuh Siram kepala tiga kali Kedelapan Buyur air ke seluruh badan Dengan mendahulukan bagian kanan Bisa menggunakan shower Kesembilan Pindah tempat Kemudian cuci kedua kaki Dan selah jari-jari kaki Hingga membasahi seluruh kaki Ini cara sikat ya Oke Kita langsung aja pindah ke Cara-cara ahlul bed ya Biar ini Cara jelas aja Nah ini mandi Dengan cara-cara ahlul bed ya Cara mandi Ahlul bed ini ada dua ya Caranya Ada irtimasi Ada tartibi Irtimasi itu Setelah niat Kita menggelamkan Seluruh badan kita ke air Oke kita masuk aja ke dalam air Kita niat Mandi Sarabah Mandi janabah Bapaknya kita niat Mandi janabah Kemudian Setelah itu Dengan cara Kita niat dengan cara Irtimasi Irtimasan Bapaknya Bapaknya Bapak itu Kita masuk Tenggelamkan badan kita Seluruh badan kita Ke dalam air Dengan sekali tenggelaman saja Maka kita sudah sah Sudah selesai Dari mandi Besar Itu irtimasi Kalau tartibi ya Cara urut Seperti Yang ada di dalam Ahlul sunnah Tadi ya Cara-cara ahlul sunnah Shafi'i Seperti itu Tartibi Yaitu setelah niat Kita masuk seluruh kepala Dan leher kita Artinya juga ditambah Dengan masukkan air Ke hidung Seperti biasa Kita usap Bagian hidung Sedikit ya Itu Bisa kita masukkan Kalau kita mau Hudu juga Seperti itu kan Masukkan air ke hidung Sedikit lah Kemudian Telinga juga demikian Sebenarnya ya Itu Tapi ada jaringan Bagian yang Nanti ya Bagian kanan dan kirinya Itu Nah sekarang ini Perhatikan Tartibi Yaitu Setelah niat Membasuh seluruh Kepala dan leher Hati-hatinya juga Ini hati-hati ini Istiat ya Ditambah dengan Masukkan air ke hidung Lalu membasuh Bagian kanan Anggota badan Dan diakhiri dengan Membasuh bagian kiri Anggota badan Setelah itu Dianjurkan untuk Menyeram tubuh Sekaligus ya Telinga juga sama Telinga juga sedikit Dimasukkan air Tapi tidak perlu Dimasukkan ke dalam Seperti hidung Tidak ya Tapi kita Ambil di tangan kita Yang basah Kita usap-usapkan aja Bagian Dalam Luarnya Dalam Dalam Jangkalnya Jadi Telinga Kita masukkan sedikit Tidak usap Dalam-dalam Sekali Kemudian kita Putar Bagian Telinga Itu Ada sedikit Yang Melengkung Itu juga Diusap Biar semuanya Terkena Karena kadang Kalau dengan Basuhan Tidak sampai Ke telinga Makanya Telinga harus Diusap Dengan Tangan Supaya Terkena Basah Terkena Air Semuanya Itu Biar basah Semuanya Ini penting Untuk Telinga Kemudian Kemaluan Kemaluan Dan pusar Masuk pada Dua bagian Ketika kita Setelah Kepala Selesai Kepala Lihar Selesai Kemudian kita Masuk ke Badan Sebelah Kanan Dan Sebelah Kiri Ketika 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 Kemaluan Dan Pusar Masuk Masuk Di Sebelah Kiri Maka Kemaluan Dan Pusar Masuk Di Sebelah Kiri Semuanya Masuk Terima kasih Terima kasih Maka Terima kasih Mandinya Tidak Batal Tidak Tidak Batal Kejuali Tadi Keluar Hadas Kecil Kentut Kencing Dan Sebagainya Maka Dia Cukup Wudhu Tidak Mengulang Mandinya Lagi Karena Yang Keluar Hadas Kecil Hadas Besar Itu Kalau Mau Sholat Mau Baca Al-Quran Afdahl Seperti Itu Kalau Enggak Gak Apa Itu Nanti Masih Sah Saja Itu Saya Sekarang Ada Orang Yang Mungkin Kecelakaan Dan Luka Luka Yang Gendik Itu Atau Dibalut Dengan Perban Dan Sebagainya Seorang Yang Pada Padain Terdapat Jabiro Jabiro Luka Yang Dibalut Kemudian Dia Baradas Besar Seperti Junuk Maka Dia Mengusapkan Air Ke Atas Jabiro Tadi Ke Atas Yang Luka Yang Dibalut Tadi Itu Dan Basu Anggota Badan Yang Sehat Kalau Yang Keterkena Kanan Kaki Kaki Atau Tangan Kanan Tangan Kanan Yang Diusap Saja Tidak Usah Disiram Usap Saja Sebelahnya Anggota Yang Lainnya Baru Disiram Karena Tidak Sakit Itu Dan Untuk Orang Seperti Ini Madi Harus Mandi Tartibi Tidak Boleh Irtimasi Kenapa Karena Harus Pelan Pelan Harus Ada Yang Diusap Ada Suatu Yang Dipantang Untuk 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 Lukanya Ini Itu Apa Tidak Boleh Terkena Air Secara Langsung Harus Diusap Saja Apa Tidak Boleh Disiram Secara Banyak Ya Cukup Diusap Saja Maka Tidak Terluka Begitu Bahaya Pada Lukanya Itu Oke Kita Lanjut Ini Ini Kita Sama Mandi Saja Kita Langsung Saja Ke Tadi Sudah Ini Penyebab Mandi Yang Pertama Jima Berstubu Keluarnya Sperma Haid Nifas Kalau Di Alupet Ada Istiahat Namanya Luar Di Untuk Perempuan Kotor Itu Kemudian Menyentuh Mayat Yang Sudah Dingin Atau Belum Dibandikan Kalau Jawa Sudah Sudah Saja Kita Wajib Kemudian Melayang Ruh Atau Orang Meninggal Mandi Jenazah Ini Hal Yang Diwajib Dalam Mandi Yang Pertama Niat Dengan Ikhlas Adapun Nafat Niat Nah Waitu Usla Usla Apa Usla Janabati Atau Usla Haydi Atau Usla Masil Mayit Menyentuh Mayat Usla Istihad Atau Usla Maygiti Untuk Mendekat Diri Kepada Allah Yang Niat Untuk Mandi Jenazah Untuk Mengangkat Hadas Besar Mengelangkan Hadas Besar Kurbatan Iram Allah Sebagai Mendekatan Diri Kepada Allah Ini Niat Yang Kedua Secara Langsung Tanpa Dibantu Oleh Orang Lain Air Air Terus Mutelak Terus Terus Tamboran Air Harus Suci Tidak Bola Air Najis Air Harus Mubah Melih Sendiri Dan Masuk Kulit Luar Dan Juga Rambut Terus Kena Sambut Oke Mungkin Ada sedikit Video Nanti Bisa Dilihat Itu Video Nanti Bersingkat Saja Videonya Biar Tidak Terlalu Apa Ada 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 Cara Mandi Itu Adalah Kita Bisa Bagi Menjadi Dua Ada Yang Kita Sebut Dengan Mandi Tartibi Atau Mandi Dengan Cara Tertib Maka Anggota Tubuh Kita Kita Bagi Menjadi Tiga Yang Pertama Rukun Pertama Adalah Kita Wajib Membasuh Atau Menuangkan Air Ke Kepala Kita Dan Leher Kita Semua Kepala Wajib Kena Air Begitu Juga Semua Leher Wajib Terkena Air Maka Itu Disebut Dengan Rukun Pertama Daripada Mandi Atau Bagian Pertama Daripada Mandi Kemudian Berikutnya Adalah Pindah Kepada Rukun Yang Kedua Yaitu Anggota Badan Kita Bagian Kanan Dari Punda Dengan Memasukkan Sedikit Leher Sampai Kepada Kaki Bagian Kanan Jadi Tubuh Kita Kita Bagi Menjadi Dua Dari Punda Ini Kita Bagi Menjadi Dua Ada Kanan Ada Kiri Kita Mulai Daripada Sebelah Kanan Semua Anggota Tubuh Kita Yang Sebelah Kanan Kita Basahi Dengan Air Entah Kita Gayung Kita Tuang Dengan Gayung Atau Shower Dan Kemudian Kita Pastikan Semua Anggota Tubuh Bagian Kanan Itu Terkena Air Tidak Harus Dengan Diusap Semuanya Tapi Yang Penting Bahwa Pasti Terkena Oleh Air Yang Kita Tuangkan Atau Shower Kemaluan Dan Pusar Juga Harus Dibasuh Pada Sebelah Kanan Tapi Dianjurkan Untuk Dibasuh Pada Semua Kemaluan Dibasuh Dengan Pada Saat Membasuh Kanan Begitu Juga Pusar Semuanya Dibasuh Di Saat Membasuh Kanan Kemudian Pemajiban Yang Ketiga Rukun Yang Ketiga Adalah Sebelah Kiri Jadi Kita Tuangkan Air Atau Shower Kita Arahkan Kepada Sampai Kaki Wajib Semuanya Terkena Air Begitu Juga Kemaluan Dan Pusar Kita Basuh Sekali Lagi Secara Keseluruhan Ini Semuanya Harus Kena Dan Ketika Kena Semuanya Maka Selesailah Mandi Kita Itu Cara Pertama Kita Melaksanakan Mandi Wajib Tidak Ada Beda Antara Haid Nifas Istihadah Janabah Ataupun Menyentuh Mayat Yang Hanya Beda Pada Memandikan Mayat Karena Ada Tiga Kali Mandi Yang Harus Dicampurkan Padanya Air Kafur Dan Daun Bidara Tetapi Untuk Yang Lainnya Maka Cara Mandinya Sama Hanya Niatnya Saja Berbeda Sebagaimana Kita Bisa Juga Menggabungkan Kalau Kebetulan Kita Misalnya Haid Dan Kebetulan Kita Punya Tanggungan Mandi Wajib Janabah Maka Kita Bisa Langsung Niat Bersama Mandi Janabah Dan Atau Mandi Janabah Dan Kebetulan Hari Jumat Yang Disunahkan Mandi Sunnah Maka Juga Kita Niatkan Mandi Sunnah Dan Janabah Sekaligus Begitu Juga Kalau Misalnya Hari Jumat Dan Tidak Dalam Kadaan Janabah Maka Kita Bisa Mandi Sunnah Dengan Cara Tadi Dan Dihitung Mendapat Pahala Mandi Sunnah Cara Yang Kedua Dikenal Dengan Nama Irtimasi Artinya Menenggelamkan Yakni Kita Menenggelamkan Seluruh Tubuh Kita Di Dalam Air Jadi Di saat Semua Anggota Tubuh Kita Berada Di Dalam Air Maka Sahlah Mandi Kita Untuk Cara Mandi Ini Tidak Ada Cara Khusus Jadi Boleh Saja Kita Masuk Kedalam Air Melalui Kaki Terlebih Dahulu Ataupun Bunda Ataupun Kepala Tentunya Dengan Niat Kita Masukkan Anggota Tubuh Kita Kedalam Air Maka Setelah Masuk Semua Anggota Tubuh Kita Dalam Air Maka Sahlah Nabi Kita Dan Dianggap Cukup Dan Dengan Demikian Berarti Kita Suci Daripada Hadas Besar Dan Kita Bisa Langsung Melakukan Sholat Hanya Saja Kalau Yang Kita Lakukan Mandi Wajib Itu Adalah Mandi Janabah Maka Kita Tidak Perlu Lagi Untuk Melakukan Wudhu Mandi Janabah Sudah Tercakup Di Dalamnya Wudhu Sehingga Kita Bisa Langsung Melakukan Sholat Tapi Kalau Yang Kita Lakukan Mandi Mandi Yang Lain Mandi Haid Mandi Nifas Mandi Istihadah Mandi Sunnah Ataupun Mandi Karena Menyentuh Mayat Maka Kita Setelah Mandi Wajib Untuk Wudhu Baru Kita Sholat Atau Wudhu Dulu Baru Mandi Kemudian Sholat Hanya Mandi Janabah Saja Yang Tidak Diperlukan Wudhu Lagi Ketika Kita Gabungkan Beberapa Mandi Selama Ada Mandi Janabah Maka Juga Tidak Perlu Untuk Melakukan Wudhu Lagi Itu Adalah Penjelasan Tentang Kewajiban Mandi Baik Yang Berhubungan Dengan Syaratnya Caranya Dan Apa Saja Yang Menyebabkan Kita Wajib Untuk Melakukan Mandi Wajib Ya Itu Dari Cara Mandi Wajib Menurut Alubet Bagi Yang Silahkan Bisa Ditiru Bisa Diamalkan Sekali Lagi Baik Dengan Cara Alubet Ataupun Dengan Alus Kuna Silahkan Yang Mesti Nanti Kalian Praktek Tapi Untuk Mandi Sekali Lagi Tidak Perlu Praktek Pake Air Khususus Mandi Sekali Lagi Tidak Boleh Kita Larang Jangan Nanti Praktek Mandi Betulan Tidak Boleh Dilarang Jadi Cukup Kalian Peragakan Saja Cara Mandi Dengan Berikan Penjelasan Sedikit Oh Mandi Begini Udah Selesai Nanti Video Udah Dikirimkan Videonya Itu Khusus Untuk Wudu Boleh Wudu Tayamum Itu Boleh Mau Langsung Pake Tanah Pake Debu Boleh Yang Tayamum Atau Yang Wudu Pake Air Langsung Boleh Itu Tinggal Langsung Di Video Dikirimkan Tapi Kalau Pake Peragaan Boleh Juga Memperagakan Tayamum Itu Artinya Tidak Ada Debunya Tidak Ada Airnya Untuk Wudu Hanya Memperagakan Saja Memperagakan Saja Cara Caranya Seperti Bagaimana Itu Harus Ada Penjelasan Artinya Kita Anggap Di Depan Kita Ada Air Keran Kalau Tayamum Depan Kita Ada Debu Kita Puukkan Jari-jari Kita Atas Depu Itu Kita Tayamum Untuk Budu Juga Demikian Kita Anggap Ada Keran Atau Air Depan Kita Kita Ambil Air Budu Dan Kita Berasih Penjelasan Pertama Itu Sampai Selesai Itu Untuk Tugas Kalian Silahkan Nanti Dikirim Cepatnya Jangan Ditunda Karena Waktu Kita Tidak Sampai Satu Semester Saja Lebih Cepat Selesai Itu Oke Itu Saja Mungkin Yang Boleh Kita Sampaikan Terima Kasih Kalau ada Kurangan Maaf Sudah Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak